Hai teman-teman, saya sudah kasih sharing sedikit tentang Brave Browser. Nah, kalau misalnya kalian pakai Brave Browser dan mendapatkan reward dalam bentuk BAT, itu token cryptocurrency. Jadi, saya merasa bertanggung jawab kalau misalnya ada dari kalian yang tidak tahu sama sekali tentang cryptocurrency. Dan, semenjak marknya, ponzi, atau scam yang terjadi, kasus penipuan yang terjadi di Indonesia, saya juga merasa bertanggung jawab lah ya. Kalau misalnya kalian pakai Brave, dapat token BAT, mau nggak mau kalian harus membentuk suatu wallet, wallet cryptocurrency. Secara langsung atau di langsung, kalian juga mempunyai cryptocurrency, walaupun itu didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Nah, sekarang saya mau kasih berbagai informasi YouTube channel yang saya suka kunjungi, kalau misalnya saya mau mencari informasi atau belajar tentang cryptocurrency. Dan mereka itu adalah yang pertama, Koryo Gunawan. Nah, ini dia channelnya, Ryo Gunawan. Dan, dia mempost video setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam Indonesia itu sekitar jam 1. Eh, no, jam 2. Oke. Dia biasanya sharing tentang informasi market secara mikro, secara mikro. Dan juga kadang-kadang dia kasih tips dan juga edukasi ya. Edukasinya bagus sekali di sini. Kalau misalnya dia merasa, oke marketnya lagi tidak menentu, dia akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Atau kasih saran lah, tidak harus lakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan. Dan, kalau misalnya marketnya lagi volatile atau naik turun, apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita mau tetap terjun di market. Dan, kalau misalnya marketnya lagi hype. Nah, apa nih yang token-token yang bisa kita coba-coba beli, scalping. Dan, kapan waktunya kita bisa beli token untuk jangka panjang. Dan, tokennya rekomendasinya apa aja. Saya ke channel ini setiap hari. Oke, setiap hari. Selain Corio, ada satu lagi yang saya suka. Namanya apa ya? Kopi Pagi Kripto itu. Kenal kripto? Ko Silverstar. Nah, si Ko Kenal Kripto ini juga bagus sih pembahasannya. Tidak terlalu teknikal. Tapi, dia bahas kalau misalnya ada pengumuman atau ada laporan-laporan keuangan. Dia bahkan kasih ringkasannya sehingga kita tidak perlu membaca laporan itu secara detail. Dan, kebanyakan laporan untuk investor-investor besar dari Amerika itu kan dalam bahasa Inggris. Dia bahkan terjemahin buat kita. Dia juga bagus sih. Saya nontonnya juga hampir setiap hari. Selain Kinal Kripto, kalau kalian bisa bahasa Indonesia yang lain lagi, yang lebih ke teknikal, itu namanya Republik Rupiah. Republik Rupiah ini pembahasannya dalam banget. Kalau misalnya kalian mau tahu sampai detail-detailnya suatu cryptocurrency atau suatu token, kalian bisa pelajari nih di channel ini. Untuk yang bahasa Inggris, saya sukanya ke Coin Bureau. Coin Bureau ini bisa dibilang semacam hybrid ya. Hybrid antara semuanya yang saya sebutkan tadi. Karena kadang dia juga membahas secara detail, token tertentu atau koin tertentu. Kalau misalnya ada news atau berita yang penting, laporan yang penting, dia juga breakdown. Dia kasih detail-detailnya dan diringkas buat kita sehingga gampang untuk dipahami. Dan juga dia kasih informasi market secara keseluruhan juga. Setiap minggu dia punya news. Newsnya itu berupa ringkasan berita yang di-highlight dalam satu minggu kemarin. Saya juga suka sih. Hampir setiap hari juga saya tontonin ini. Selain Coin Bureau, yang lain yang kadang-kadang saya tune in, itu adalah... Aduh, si George. George itu nama... Itunya apa ya? George, George, George. Crypto Arash. Oke, Crypto Arash. Ini lebih ke... Informasi market secara real time pada saat itu. Dia... Karena kalian juga membahas update-update tentang token-token tertentu. Dia demonstrasikan metode dollar cost averaging. Dia beli... Dia punya satu portfolio crypto. Yang dia demokan secara live. Dan dia bakalan beli untuk top-up wallet itu setiap minggu dia akan beli. Dan dia juga bakalan kasih semacam semangat atau encouragement atau hiburan ya. Kalau misalnya kriptonya lagi pasar kripto lagi merah dan sebagainya supaya orang tidak putus asa. Sekarang-kadang saya tune in ke channelnya dia, tapi lebih untuk mendapatkan update-update tentang kripto-kripto yang saya invest. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan invest atau bermain sesuatu yang kita tidak tahu. Oke? Terima kasih telah menonton!